Kita lanjutkan seputar Bandung Raya Malam dengan informasi berikut ini. Pemirsa dihadang aparat kepolisian saat akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kejati Jabar. Masa aksi dari LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Satu orang dari pihak pengunjuk rasa terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terkena pukulan. Aksi unjuk rasa masa LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi saat masa aksi dihadang aparat kepolisian ketika akan menuju kantor Kejati Jabar, Jalan Riau, Kota Bandung, Selasa Siang. Merasa kecewa karena aksinya dihadang aparat kepolisian, masa aksi pun berusaha menerobos blokade aparat kepolisian. Bentrokan pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan tersebut seorang pengunjuk rasa dilarikan ke rumah sakit akibat terkena pukulan. Kericuhan pun meredah setelah kedua belah pihak dapat menenangkan diri. Aksi unjuk rasa ini dipicu pengaduan masa yang menuntut Kejati Jabar segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi, namun hingga saat ini tidak ditanggapi pihak Kejaksaan Tinggi. Aspirasi kami adalah meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera menangkap yang namanya UU sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Terkait persoalan-persoalan yang ada di kompetentasi yang sekarang proses sekdanya itu sudah ditanggapi. Masa aksi pun akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Masa aksi mengancam akan kembali beraksi yang sama jika pihak Kejati Jabar tidak bertindak tegas.